Intro Baik semuanya, baik-baik aja, lancar Kemarin ada berita dirimu, apa namanya, meramah Iya Dimana sih tujuannya, apa sih tujuannya? Enggak, kemarin itu, makanya perlu aku kualifikasi semua berita yang rame Dan sebenarnya gini loh, kemarin itu kan di tahun lalu Sempat ada kejadian, aku dikirimin smooth jengkol Smooth jengkol itu isinya geling, jadi itu berbasis pada hal itu Jadinya aku jadi agak was-was kalau ngerima makanan dari orang yang belum kenal Nah jadi dari hal itu, mulai vision nih, muncul vision Jangan-jangan nanti aku bisa ada sesuatu yang buruk ditaruh di makanan Jadilah ada berita itu kan Tapi apapun yang terjadi lah, mau umur 40, mau umur 50, mau umur 60 Itu aku serahin semua pada yang di atas Yang penting, selama aku hidup ini, sekarang dan nanti, aku terus mau berbuat kebaikan aja Mau berbuat baik, mau berbuat amal, yang penting apapun yang terjadi ntar kan bisa berubah Itu mudah-mudahan dengan amal kebaikan aku, mudah-mudahan itu semua tidak terjadi Itu aja sih, yang punya urusan, yang tahu mati hidup jodoh kan sebenarnya Tuhan juga, bukan kita Jadi kita harus melakuin banyak kebaikan aja, pasrah aja Terus, kenapa ada kata-kata itu terlantar dari dirimu bahwa Selama tentang dirimu Ya memang, itu sebenarnya adalah bagian dari curhatan aku sebenarnya Jadi, tapi aku gak nyangka itu malah jadi satu di screenshot menjadi berita Tapi memang, memang itu dia adalah bentuk pikiran aku sih, bentuk kekhawatiran aku Ada dirasa apa, misalkan Mbak Ibu juga pernah mengamal Alibah Sekiam Ada juga yang meramal Mbak Ibu, apa sih kejadian apa yang membuat dirimu akhirnya menulis itu? Ya kejadiannya itu, kejadian tahun lalu bahwa aku dikirim makanan, tapi makanannya ada serpihan beling Itu menjadi pacuan aku untuk berhati-hati, dan makanya terlalu lutar dari ucapan aku, aku takut banget kalau ada orang yang macam-macam sama aku Jadi, itu jadi dari berita itu menjadi sebuah, dari kejadian itu menjadi sebuah ketakutan Dan itu aku curhatin waktu dibutuhin dikirim 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 Jadi, pas rambat kita berasa takut itu, ada rencana mau takut atau gimana? Enggak sih, aku tetep ngelakuin apapun yang aku suka gitu, aku tetep jadi konsumkan beramal, tetep aku lakuin Tetep jadi aktor, tetep jadi pabat si gue tetep beramal, kayak gitu Gue gak pernah berhenti, apapun orang yang akan jatuhin Roy, ataupun prekursi harus tewas karirnya atau kuat, gue tetep akan bangkit Dan itu akan aku curhatin buat orang-orang yang mungkin gak senang atau apapun, itu aku tetep melakukan di jalur kebaikan aku Di jalur karir aku, udah itu aja sih sebenarnya, orang-orang mau jatuhin gimana, aku tetep berbuat baik, tetep menata karir yang baik Jadi, waktu di Nikita, kamu bilang katanya kematian kamu dalam keadaan tradis Jadi, kamu gambarannya seperti apa kamu bisa dapatkan Sebenarnya, aku melihat keadaannya tuh memang agak, jadi banyak orang gitu kan, dan rame Terus aku juga merasa, ada sesuatu yang gak beres, tapi aku gak tau itu secara detailnya apa gitu Tapi ini kan sebuah prediksi kan, misalnya salah kan, misalnya itu gak terjadi, atau mungkin memang itu terjadi tapi gak gimana-gimana gitu Mungkin bukan diracun, tapi kecelakaan atau apa, kita kan gak pernah tau, kalo kita udah banyak melakukan perbuatan baik Ntar kelak, kita gak akan mungkin dihindari dengan kejadian-kejadian itu kan Jadi, dari setahun lalu kamu mendapatkan kelebihan itu, selalu ada terus datang ke mimpi atau apa gitu Selalu datang terus, selalu ternyanyeng di kepalaku ini akan terjadi ini, ini akan terjadi ini, ini akan terjadi ini, ini akan terjadi ini Dan apa yang terjadi di Indonesia, waktu itu juga kan aku mengamali beberapa kejadian kan Seperti, adanya waktu itu tahun lalu ke tahun ini ya, membawa mandiri kesar, di salah satu gereja itu kan juga aku udah ngalamin Ada sesuatu ledakan yang besar, ternyata ada minyak yang meledak ya ya, kalo gak salah waktu itu ya Jadi, roe kiosi dan official itu adalah satu paket dengan apa yang aku punya gitu Jadi, roe kiosi dan official itu udah nyatu gitu Susah untuk membedain Orang-orang terdekat gimana deh, melihat ini deh? Melihat apa? Orang-orang terdekat, mendengar keberitaan ini gitu Langsung terkasih ke kamu Biasa aja sih, gak ada terlalu gimana-gimana Kan kita balik lagi, apapun yang ditahukan baik, itu pasti akan merubah semua kejadian Dia kan gak mudah ya, menerima kelebihan ini Maksudnya ada rasa waswas gak, karena kami prediksi kamu di tahun 2021 Dan ini kan tahun ini Iya, pasti waswas ada, tapi tetep lagi aku balik lagi Dan temen-temen kan pas di rumah ntar nonton Maksudnya kita kalau ngakuin perbuatan baik Insya Allah semua dijauhkan yang kelek-kelek Itu aja sih, maksud dari buku yang aku tarain kemarin Setiap orang yang punya kelebihan itu memang ada gangguan tersebut gak sih? Ada gangguan itu sendiri, kayak contohnya aku gak bisa tidur kalau tiap orang Kadang suka insomnia kamu gitu kan Ya udah gitu, aku tetep harus Pola hidup sehat, baca buku, terus minum susu, makan buah, terus baru tidur gitu sih Pasti ada gangguan setiap orang yang punya kelebihan Dan kalau di aku adalah insomnia Gambarannya seperti apa? Gambarannya campur aduk Ini akan kejadian ini yang muncul serup Ini akan kejadian ini yang muncul serup Jadi itu sangat-sangat banyak sekali kejadian-kejadian yang di otak gitu Makanya aku kan harus istirahat banget kan Terus berada-ada istirahat Jadi tanda-tandanya itu seperti apa kan? Tanda-tanda Dating kalau kayak... Iya, tanda-tandanya kayak dateng aja gitu ZUP Ngeliat dan tiba-tiba hilang Liat lagi tiba-tiba hilang Seperti itu... tapi sepotong-sepotong gitu Sepotong gambaran, sepotong gambaran sepotong gambaran Sepotong gambaran Tapi kalau di jauh gabungan satu demi satu itu kayak jadi satu cerita gitu Tapi yang terima di kepala aku dan di otak aku itu cuma sebagian bawah gambaran ini, gambaran ini, gambaran ini, dikit-bingkir. Jadi dengan adanya tanda-tanda itu, kamu mulai untuk fokus dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Iya, pokoknya sekarang, aku juga buat teman-teman di rumah itu, gue biar sendiri kontok apapun yang terjadi di depan, kita nggak usah peduli. Yang penting kita berbuat kebaikan terus, berbuat amal, tanpa memandang suku, agama, ras, dan warna kulit, yang penting kita bersatu sekarang untuk, apalagi ada masa pandemi gini, kita bagi-bagi masker, kita bagi-bagi obat gratis buat orang-orang, kalau kemampuan kita lebih, kita beli oksigen buat teman-teman di rumah sana yang nggak bisa ke oksigen. Apapun kebaikan, kita harus lakukan guna untuk merubah nasib buruk atau sesuatu yang di depan. Gitu aja sih. Jadi secara mental gimana? Sempet nurung atau sedih-sedihkan? Iya, pasti sempet sedihkan. Kalau liat yang nggak enggan gitu kan, akunya juga agak sedih gitu. Tapi terkait kemarin dikirin kepadanya, ada lagi sih, rasa penasaran mau bicara tawang? Ya, kemarin yang sempet di kamera CCTV gitu kan, aku juga nggak kenal orangnya siapa. Ah, bener-bener biarin aja. Biarin aja orang kayak gitu. Aku juga nggak mau usut ke polisi dan segala macem. Biarkan itu menjadi satu misteri lah ya. Dan aku juga nggak kenal ternyata orangnya siapa. Setelah dia liat di kamera CCTV, aku nggak-nggak tahu. Tapi kenyanyah itu baru sekali atau... Baru sekali itu, jadi di tahun lalu. Gambaran-gambaran itu ada angka-angka yang tertulis gitu? Enggak, masih belum ada. Masih belum kelihatan. Oke. Dia satu lagi, kenapa sih kamu menyakitkan itu di 2021? Dari gambaran kamu? Di 2021 mbak? Ya, bincang tambah gitu. Oh, iya. Kita kan situasinya lagi nggak bagus kan. Ada varian, ada yang tabar, ada pandemi, ada ini. Jadi ya, kita harus jadi diri baik-baik gitu. Makanya kesempatu, apapun yang terjadi pada kita atau keluarga kita akan sesuatu yang jurek. Dan nggak apa-apa. Kita yang penting lakuin kebaikan yang tadi. Bagi-bagi oksigen, bagi-bagi masker, bagi-bagi obat gratis. Itu aja sih. Karena situasi 2021 juga masih belum aman kan. Maksudnya, belum amannya situasi pandemi ini, virusnya masih banyak gitu. Jadi, mudah-mudahan ini cepat berakhir. Itu aja sih. Hikmah yang didapat dari? Hikmah yang didapat dari apa? Dari pemberitaan saja. Prediksi kamu mendapatkan kelebihan itu. Hikmahnya apa ya? Lu harus terus berbuat kebaikan terus. Itu aja yang aku lakuin. Tidak prediksi gak sih? Kalau COVID ini, kalau selesain itu. Belum tahu sih. Cuma aku berharap semoga secukupat. Kasian teman-teman di rumah sana. Juga banyak kehilangan pekerjaan kan. Dan beberapa usaha juga kan lagi sepi kan jadinya. Moga-moga ini cepat berakhir. Moga-moga November cepat berakhir. Nah, insomien yang kamu alami sendiri sudah mulai menurun kah? Membaik? Masih tetap sama. Insomiennya tetap masih. Masih belum banyak juga gitu. Itu harus bergerak-gerak terapi. Dengan hipnoterapi juga sih. Tapi dari yang kemarin, Maaf, yang RSKW itu dikasih obat atau? Pasti. Jadi, aku harus dikontrol dengan psikiater terus. Jadi, tidak menutup kemungkinan memang Pilihan aku itu harus didampingi terus diredam Dengan kontrol oleh psikiater yang tepat. Nah, makanya aku selalu didampingi oleh psikiater yang hebat gitu. Untuk meredam segala penyakit bawaan aku. Misal, insom, gitu. Dan lain-lainnya. Terima kasih telah menonton!